selamat pagi bapak dosen dan teman-teman saya semuanya perkenalkan nama saya Victoria Hadiadiwa kelas 1A semester 1 dengan NIMP 2003-03-004 disini saya akan mereview dan membuat video hasil dari terjemah saya dari buku pertama mengenai pengantar imapolitik kewarna negaraan dan pemindahan dari pedagoga ini sebagai tugas pertama saya dan tugas pertama saya mata kuliah pengantar pengantar ilmu politik oke baik saya akan membahas hubungan antara ilmu politik pedagogi dan kewarna negaraan demokrasi ini sebagai cara alternatif standar untuk menafsirkan kedua hubungan, tujuannya untuk mengganggu otoritas hirarki dan pengetahuan dan mengartikulasikan sebuah teori politik radikal dan praktek persamaan sejarah pedagogi ilmu politik adalah sejarah pengawai relasi relasi berkelanjutan pada proses belajar-mengajar membangun budaya melalui pendidikan sebagai bentuk perkat sosial mengasimilasi individu baru ke dalam tubuh politik dan demokrasi perguruan tinggi dan universitas ini juga menandakan penting pergeseran dalam masyarakat yang berdampak pada ilmu politik sebagai diselipin ilmu dalam sebuah buku yang dibuat oleh Whitman yang berupaya membuka pedagogi ilmu politik yang lebih ekspantif dan inogotif ilmuwan politik baru kemiten untuk demokrasi dan mendidik publik demokrasi dan pendidikan secara timbal balik memperkuat praktek kualitas pendidikan yang dapat mengubah pribadi yang egois menjadi warga negara yang demokratif dan mampu memperjuangkan kepentingan umum perkenaling politikal demokratis dan pendekatan konfisional untuk pada dugu gogi didasari oleh fakta bahwa budaya akademis kontemporer memang tidak sekedar acu tak acu pada pengajaran yang kedua itu mengenai istilah perubahan kurikulum misalnya dalam fenisme dan multikulurusmi dan untuk membuat kasus kembali ke era keunggulan dan standar tinggi misalnya pada tahun 1950 dimana universitas membudayakan generasi yang berpendidikan klasik teleman menurut blum dalam teksnya yaitu meditasi tentang keadaan jiwa kita penolakan relavismi yang merusak pendidikan pembelian guru berwibawa buku besar sebagai cara untuk menanyakan permanen pertanyaan belum berusaha untuk memadamkan feminisme dia berusaha mengembalikan kita ke era kejayaan pada tahun 1950-an pertanyaan pernyataan demokrasi tentang pedagogi dan kewarna negaraan akan mendapatkan pijakan dan menjadi yang terbaik pandangan ini mendukung salah satu bentuk kewarna negaraan dunia dimana kita mencapai pemahaman canggih tentang keragaman manusia dan memperluasnya perspektif kami tetapi tetap menemukan kesamaan dalam prinsip politik inti menurut martanus baun identitas dunia citil lebih baik daripada berakar pada identitas kelompok berbasis rasial yang ketiga kita harus mengutayakan saling pengertian melalui toleransi yang luas bentuk pikiran yang terbuka kesmopolitan menempatkan negara dan alat universitas menjadi simbol simbol kebangsaan ini mencegah adanya patriota cisme liberal dan tidak terbuka untuk orang lain dan disuratkan pada label kosmopolitanisme liberal mengandung perbedaan pendekatan mopolitan dan akhirnya dan aktivitas merupakan cakrawala imopolitik mendadogi dan kewarna negaraan dan memandang konflik sebagai persyarat untuk kehidupan demokrasi yang dinamis pengetahuan yang tidak pernah sepenuhnya dipisahkan dari pernyataan tentang kekuasaan tujuan utamanya adalah mengembangkan teori umum pedagogi teori politik radikal sebagai praktik kesulitan dalam kritis radikal dan utopis tentang politik keterlibatan politik oleh warga negara yang aktif adalah semangatnya yang berikut yang keempat politik partisipasi merupakan tujuan itu sendiri dan sarana untuk membuat dunia menjadi lebih baik musawara kepernegaraan dan pembelajaran layanan adalah praktis pedagogis yang mempromosikan ketertiban politik sebagai cara hidup kelemahan dari perspektif adalah kurangnya perspektif yang cukup kritis radikal dan utopis tentang pedagogi menurut timothy vilake disiplin berfungsi sebagai struktur politik yang saling berhubungan lebih besar sistem ekonomi politik dan produksi akademik disiplin pengetahuan serta oleh kurangnya perhatian ke politik disiplin kritikan lebih besar sadar diri adalah resesari pada zaman lampau memang banyak politis imuan melakukan penelitian tentang proses belajar mengajar dan hasilnya muncul dalam Journal of Political Science Education atau JPSA dan The Teacher Is PS Policial Science and Politics atau PS dan sudah berpartisipasi dan mempersentasikan di cheating dan konformasi learning yang disenggarakan oleh ABSA yang kelima menurut Benjamin Barber itu memingkirkan pengajaran secara implis untuk ini melakukan penelitian tentang pengajaran akan menjamin penolakan kepemilikan mengingat bahwa hampir semain individu diharuskan untuk mengambil beberapa mata kuliah yang baik menurutnya itu sangat bagus bagi para pelajar oleh karena itu dia mengeluarkan sebagai perso baru yaitu universitas merupakan salah satu dari sedikit tempat di mana kritis skeptis dan reflektif warga bisa dibudayakan ini juga merupakan secara komparatif salah satu ruang paling bebas menurut penanaman melibatkan praktir yang memvalidasi percakapan eriktikal tentang sosial dan ekonomi pengaturan terutama tentang distribusi kekuasaan yang tidak adil menurut case stopper proyek kritikal membantu kita mengatasi keyakinan salah-kesalah pahaman praktik merugikan diri sendiri ketegangan hubungan kekuasaan yang asimetris dan histori ideologis yang melumpuhkan yang semuanya ketidakadilan sosial segaligus merendahkan matahabat manusia yang keenam analisis struktural dapat membuahkan hasil hasil sepenuhnya menerangi partikul rasis kolonial heteron aktif dan kelas yang merupakan kurikulum tersembunyi dalam mempolitik liberal versus konvervatif bukan merupakan pilihan nyata untuk pedagogi keduanya adalah perspektif yang tidak kritis dan anti-utopis intinya adalah untuk memperluas politik kita untuk menginspirasi harapan dan opotisme menurut Jules Kahl utopia dan utopis telah datang untuk sebagian besar berarti proyek yang bukan hanya fantastik tetapi juga yang akan berakhir dengan kehancuran tujuannya adalah mempertahankan pedagogi ilmu politik utopis sebagai cara melawan bujian-bujian dan serangsang imajinasi yang ketujuh menurut stepen eric pronar utopia membuat kita menyadari apa yang kita miliki memiliki belum tentu apa yang kita inginkan dan apa yang kita inginkan belum tentu semua yang kita miliki langkah depan dimensi adalah cara untuk memajukan proyek sosial dan politik yang bijaksana transformasi dan aspirasi menuju demokrasi pendidikan membutuhkan iman yang utopis terkadang bodoh dan selalu berisiko dalam kapasitas manusia untuk berubah yang dicerminkan dalam buku ini adalah autobiografi kualitatif kuantitatif dan spilisasi tujuannya itu mengartikulasi perspektif antistrasian dan non-mainstream tentang politik pedagogi sains yang keberikut ke delapan dalam teori politik membawa siswa ke penjara lokal untuk menciptakan keunginan kesempatan untuk melibatkan siswa pada isu-isu penting dalam kewargan negaraan demokratis yang mungkin tidak muncul permukaan dalam pengaturan dalam subpedagogis muncul sebagai ideologi menghancurkan subjek kolonial meruntukkan wacana universitas sebagai ideologi dan melahirkan ide tinta politi militan baru dan memanfaatkan keduanya untuk membuat istilah pendekatan tentang ketidakadilan rasial dan promosikan bentuk pembelajaran yang subversif dan mencerahkan mengartikulasikan alternatif dan elitisme pedagogi serta model-model liberal dan komperatif yang secara sempit mendekatan inti yang memutamakan kesetiaan buta pada politik dan lingkungan nomik status quo yang yang kesembilan melalui ketertelebitan dengan karya Paul Lufayre dengan jalur untuk mengubah ilmu politik menjadi bentuk untuk transformasi sosial dan politik yang bijaksana politik sains pedagogi dengan tepat dipahami sebagai prakti radikal kritis dan utopis dapat menghasilkan warga negara yang mampu menyangkal dan menantang neoliberal dan elit politik dan ekonomi yang korup dimasukkan politik feminis pembelajaran mendalam dari utopianisme hubungan pengetahuan yang diabdikan oleh tradisionalis dan bekerja beberapa orang progresif yang